Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, jangan lupa 3M Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak Hai guys, kita sekarang berada di Bangi Syariah Khususnya di jurusan akutansi kawan lembaga Yuk kita ke poin apa saja yang dilakukan teman-teman akutansi kawan lembaga Halo Risti, boleh menolaknya sebentar Ingin bertanya-tanya, apa saja keahlian yang di jurusan akutansi kawan lembaga Boleh, di jurusan akutansi kawan lembaga itu Kita bisa diajarkan mengenai pembuatan pembukuan keuangan Secara manual dan komputerisasi Serta diajar cara menghitung pengeluaran dan masukan Nah, di jurusan akutansi kawan lembaga Apa saja keahlian yang bisa diajarkan oleh siswa Seperti membuat donar umum, naracar saldo Dan hingga pelaporan akhir keuangan Halo Tribunan Sekarang kita berada di jurusan kedua yang ada di SMK Mojia 1 Palu Halo Halo Boleh perkenalkan namanya? Boleh perkenalkan, nama saya Om Mas Yalu Saya dari jurusan teknik kenar-kenar dengan otomotif atau TKRO Kak, alasan yang akan masuk di jurusan ini karena apa? Karena saya ingin mengembangkan minat dan keahlian saya di bidang otomotif Terima kasih waktu keuangan Hai Tribunan Sekarang kita berada di jurusan yang ketiga yang berada di SMK Mojia 1 Palu Yaitu jurusan Desai Komunikasi Visual Kita kepoin apa saja yang dilakukan di jurusan DKV Hai Kak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh Boleh perkenalkan namanya Kak? Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Humaira, kelas 10 dari jurusan DKV Atau singkatan dari Desain Komunikasi Visual Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rianika Sarilabuni Saya dari jurusan Desain Komunikasi Visual Nah, di jurusan Desain Komunikasi Visual Teman-teman, teman-teman Rianika dan Bumaira mempelajari tentang apa? Di jurusan Desain Komunikasi Visual Kami mempelajari banyak hal Salah satunya adalah Mengedit Membuat poster Membuat undangan Dan mendesain logo Nah Halo, Halo Gak boleh menemaknya? Bisa Bisa Coba perlu menemaknya Nama saya Rianika Bawak 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 Jangan semua bertanya Ini namanya apa? Namanya Alek Tampung Leter Fungsinya? Alas terkaitan Masuk di jurusan ini karena Bawak Bawak Dan ke jurus gue Bawak Bawak Masih kalau punya Kelima yang berada di SMK Bumadiyah Satu Palu Yaitu jurusan DPB Yuk kita kepoin apa saja Yang ada di jurusan DPB Yuk kita kepoin Hai Kak Boleh kita kepoinnya sebentar? Iya boleh Boleh perkenalkan namanya? Ya, perkenalkan Nama saya Tantun Jatna Dan ibu teman saya Heswar Kami dari jurusan DPB Nah, saya akan sedikit bertanya Tentang jurusan DPB Jusun DPB Kalian menggambat Menggunakan teknik apa saja? Kami menggunakan Dua teknik Yaitu teknik manual Dan menggunakan autogen Nah, apa saja yang kita pelajari Tentang desain permodian informasi bangunan? Yaitu kami mempelajari Cara memukul tanah Menggambar denang Denang jalan Denang rumah Mendesain rumah-rumah Dan mendesain bangunan Nah, contoh-contoh desain Apa saja yang telah dibuat Kakak-kakak Di desain permodian informasi bangunan ini? Banyak Dari desain rumah Btn-btn Dan masih banyak lagi Oke, terima kasih atas sesuatu ya Kak Iya, sama-sama Oke, benar Sekarang kita berada di jurusan yang ke-6 Yang berada di SMK Komodian Satu Palo Yuk kita kepoin Apa saja yang ada jurusan TKJ Halo, halo Boleh Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan Nama saya Rasyi Islami Dari kelas 10 TKJB Kami mempelajar tentang Desain rakit komputer Menginstal aplikasi Maratif komputer Juga tentang Tentang Anwar dan software Halo, segera Menjumpa Saya merasa Di masa yang akan datang Rakyat melihat musang yang dibuka Di musang yang dibuka Di musang dari kita Jadi, bisa saja yang kita kenangkan adalah Kualitas Jadi, itu salah satu masalah saya Mengapasai tempat yang dibina Dan kita lihat kembang Lalu, kita lihat kembang Hai Tribuners Sekarang kita berada di jurusan yang terakhir Berada di SMK MoMedia Satu Paling Itu jurusan Formasi Yuk kita kepoin Apa saja yang dilakukan jurusan Formasi Hai Tribuners Saya Alda Dari jurusan Formasi SMK MoMedia Satu Palu Nah, saat ini Teman-teman saya Sedang melakukan Salah satu proses Dalam pembuatan salep Nah, disini Ini salah satu proses Dari penimbangan bahan Untuk pembuatan salep Untuk selanjutnya Mari saya ajak teman-teman Melihat proses lain-lain Nah, disini Salah satu proses Untuk mengeburkan Faslin album Yang tadi sudah kita timbang Di sebelah sana Nah, disini masih Suatu proses Untuk menyalakan jurusannya Setelah nanti Dia haluskan Faslin albumnya Lalu mulai kita gerus Ke Lumpang Nanti hasil Hasil yang sudah kita gerusakan Kita masukkan ke dalam Pot salep ini Lalu Nah, ini adalah salah satu Hasil dari proses Yang sudah pernah kita buat Nah, ini itu Hand sanitizer Dia ini Untuk salah satu Produk Yang kita gunakan Selama Covid-19 ini Ini salah satu Pencegahan yang kita lakukan Di SMK Momodia Untuk mencegah Covid-19 Sekian Terima kasih Terima kasih Setelah mengikuti Kediatan cantik Di SMK Momodia Satu panggung SMK Bisa SMK Kepeng 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 Jangan lupa Jangan lupa Menganggap Mencuci Tara Menjaga Tara Jangan lupa 역公a Kepeng Kepeng Jangan lupa Terima kasih.